Apa temuan penyidik usai menggeledah rumah Firly Bahuri? Kalau dari pernyataan kuasa hukum Firly Bahuri, Yanis Kandar, bahwa dari penggeledahan di rumah atau kediaman pribadi Firly Bahuri di Villa Galaksi Bekasi, ini tidak ada satupun dokumen maupun barang bukti yang dibawa oleh penyidik. Dan berbeda dengan kediaman Firly di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, penyidik ini terlihat membawa sejumlah dokumen dan juga dokumen tersebut ini dibawa menggunakan koper hitam. Dari pernyataan kuasa hukum Firly Bahuri juga mengatakan bahwa memang di saat penggeledahan di kediaman pribadi milik Firly Bahuri di Bekasi, saat itu ada Firly juga di sana dan disaksikan secara langsung namun tidak ada pemeriksaan ataupun juga pertanyaan yang dilayangkan oleh para penyidik kepada Firly Bahuri. Dan dari pihak KPK sendiri juga belum merilis apa saja kemudian, maksud kami dari pihak penyidik Polda Metro Jaya juga belum merilis begitu apa kemudian yang disita dari kediaman Firly, baik itu yang di kawasan Bekasi maupun juga yang di kawasan Jakarta Selatan. Tapi kalau misalkan nantinya dari hasil penggeledahan dan juga ditemukan sejumlah barang bukti ataupun juga hal-hal yang bisa membuktikan adanya ataupun bisa membuktikan terkait dengan dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh pemimpinan KPK terhadap mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo tentunya nanti akan ditindaklanjuti apakah memang ini menaikkan status seseorang menjadi tersangka ataupun juga hal-hal lain. Dan sejauh ini, PJD Kolda Metro Jaya juga telah memeriksa 54 orang saksi untuk kemudian bisa mengusut kasus dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh pemerasaan Dewan Pengawas KPK juga telah menindaklanjuti soal laporan dugaan etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bauri. Tadi kami sempat menanyakan kepada salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, yang mengatakan bahwa hari ini mentan Syahrul Yassin Limpo juga sudah diklarifikasi ataupun juga dimintai keterangan terkait dengan dugaan pemerasaan tersebut. Selain Syahrul Yassin Limpo ada 6-7 orang yang sudah diperiksa untuk kemudian bisa menelusuri dan juga mengetahui apakah adanya dugaan tindakan ataupun juga dugaan etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bauri. Sehingga saat ini memang yang masih ditunggu adalah soal hasil penggeledahan dari rumah pribadi ataupun juga rumah sewaan yang ada di Jakarta Selatan milik Firly Bauri. Kemudian juga nanti bagaimana tindak lanjut dari Dewan Pengawas KPK. Saat ini kasus dugaan pemerasaan dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap X Mentan Syahrul Yassin Limpo statusnya sudah penyidikan dan memang belum ada tersangka yang ditapkan. Tapi nantinya kalau dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan juga hasil penggeledahan hari ini ada bukti yang mencukupi untuk menetapkan suatu tersatu orang sebagai tersangka tentunya nanti akan ada rilis dari Polda Metro Jaya terkait dengan siapa tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap X Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan begitu pun nantinya soal dugaan etik kalaupun ada unsur-unsur yang sudah terpenuhi ataupun juga ada indikasi memang ada dan terbukti indikasi pelanggaran etik tersebut maka nantinya juga akan ditindak lanjuti oleh Dewan Pengawas KPK. Sementara demikian, Nitya. Terima kasih Asri Gunawan, Jurnalis Kompas TV.